Halo semua, balik lagi di channel gue iyalah di channel gue ya maksudnya di channel orang lain tiba-tiba lo klik tas! Hah? Kok orang lain ya? Ini agak kocak ya openingnya ya Halo semua, balik lagi di channel gue Anjir, kocak juga Kocak juga Oke Kali ini kita bahas blues Kita bahas blues lagi ya Kenapa akhir-akhir ini gue cukup excited ya bikin video tentang blues ya ya karena pas gue upload kemarin video tentang blues antusias dari para subscriber atau yang gak nge-subscribe juga gak masalah bodo amat sebenernya gitu tapi antusiasnya gue suka gitu pas gue upload Bang lanjutkan bang ini yang ditunggu-tunggu atau bikin lagi bang bikin lagi bang itu yang bikin gue semangat gitu jadi video selanjutnya tergantung kalian kalau antusias lo bagus ya gue semangat bikinnya ya karena balik lagi gitu gue bikin video seberapa banyak sih view-nya gitu dan emang gak ada duitnya men jadi ya gue bikin ya karena gue liat respon dari kalian asik gitu jadi ya hajar bikin terus tentang blues ya oke kali ini gue mau bahas tentang cara olah rasa di blues gitu cara olah rasanya kayak gimana sih oke sekali lagi gue mau ingetin gue itu bukan bluesman ya atau emang gitaris blues profesional enggak enggak sama sekali men gue cuma sekedar bisa dan sedikit ngerti ya gue cuma sekedar sharing aja gitu jadi kalau emang sharing gue menurut lo salah atau menurut lo ah enggak asik nih apa ah lo ya lebih baik enggak usah ditonton gitu aja gitu tapi kalau menurut lo berguna ya silahkan ditonton atau di share ke teman-teman lain biar kita bisa memajukan pergitaran blues di Indonesia oke kita mau bahas cara olah rasa ini yang sering kali orang suka komen dan banyak nanya-nanya juga di instagram pribadi gue lebih tepatnya ya lebih banyak buat teman-teman yang mau follow instagram pribadi gue boleh langsung follow aja free ya di Wijaya biasa gue ada disini ya disini ya kalau enggak salah apa disini ya ya di sekitar situ lah bisa di follow jadi ada yang nanya bang gue udah bisa main blues gue tau scale blues tapi kok cara mengaplikasikan scale-nya di musiknya itu gimana ya ya balik lagi gitu ini cara olah rasanya gitu kita tau scale-nya tapi enggak bisa mengaplikasiinnya ya sama aja gitu enggak enggak dapet juga rasanya gitu makanya sekarang gue mau bagiin video cara olah rasa dalam bermain blues oke jadi blues yang teman-teman udah tau dia pake dominan 7 yang masih bingung dominan 7 itu untuk apa aja bisa liat video gue sebelumnya dominan 7 itu adalah kita bisa main mayor kita bisa main minor ya balik lagi ya cara olah rasanya gimana sih bang nah ini adalah tips dari gue ya gue suka mempraktekkan dan sampai saat ini gue masih belajar juga ya cara olah rasa olah rasa itu menurut gue kita harus menikmati setiap musik yang ada gitu kita main sejujur mungkin sebisa kita main gitu jadi banyak banget bang bagi scale ini dong scale ini dong scale ini yang lo cari itu cuma scale gitu tapi lo enggak tau cara olahnya itu percuma gitu anggap aja lo kayak masak bikin makanan gitu lo bikin makanan gue mau bumbu ini bumbu A bumbu C bumbu T tapi lo enggak bisa ngolahnya itu sama aja gitu yang masuk ke kepala lo itu kebanyakan daripada kita prakteknya gitu sejujurnya ya main blues itu semakin simple ya inget gue juga udah sering bahkan ngomong semakin simple semakin jujur itu akan semakin enak gitu semakin lo belibet semakin gak enak gitu beda gitu sama kayak kita main musik lain misalnya kalau banyak note itu akan semakin keren atau semakin mantep gitu tapi di blues enggak men gitu di blues itu gimana cara kita berdialog dengan rasa kita main gitu jadi langsung aja ke topiknya gimana cara olah rasanya olah rasanya itu gampang banget sebenernya dan lo semua juga udah pada bisa sebenernya cuman mungkin gak pernah dipraktekin aja gitu contoh ya kita main blues kita pake mayor blues aja ya kita pake mayor blues pasti lo udah tau pentatonik ya kita contoh main di G gue ada backing track di G nih contoh pentatonik G mungkin temen-temen udah pernah tau ya tapi gue pake yang disini deh karena lebih seru kayaknya kita cuman pake 3 note aja ya gue mau pake 3 note aja gue ngambil di G A dan D nya aja kita main 12 bar blues di A eh di G A dan D nya aja kita kulik-kulik bebas mau di bending ke mau di typing ke mau di pull off ke mau di apain bebas terserah yang penting kita cuman main 3 nada ini aja G A dan D gimana caranya kita bisa olah rasanya gitu jadi gak usah ribet-ribet mikirin scale kita cuman dapet kesempatan di G A dan D aja kita olah rasanya gimana terdengar lebih enak ini juga seru nih soalnya kan blues kan terkenal sama minor ya kita sekarang coba main kita olah rasanya pake major blues aja ya eh langsung aja ya kita pake backing track ini main di G 2 sama dengan G kita cuman main 3 note aja G A dan D G A dan D lu cukup G A dan D oke ini backing tracknya udah mau deket kita hajar langsung cara olah rasanya ya yo contoh simple aja men oke beginanya udah beras sangat jadi gak perlu gitu gak perlu main main terus ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton